Memang selalu kontroversial, kita melihat ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan ini memang terpaksa harus kita respon dengan baik, kita paham beliau ini kan selalu membawakan nama istilah pengacara, pembela orang atau kaum lemah, kaum lembek, kaum apa ya terserah lah kita bilang kaum apa itu ya Saya akan coba tanggapi ya, terkait masalah apa yang disampaikan oleh pengacaranya aku sini dia katakan silahkan tunjuk pengacara untuk menghadapi kami ya, mampu gak menghadapi pengacara-pengacara kami atau tim pengacara kami tentu kami akan sampaikan dari kuasa Donato kita tidak ada persaingan antar pengacara ya profesi ini mulia kalau kita mau lakukan proses upaya hukum baik itu gugatan di pengadilan ya sudah, itu hal yang lumrah hal yang sangat wajar di dalam proses berperkara antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa jadi gak ada yang perlu diisi kami terlalu berlebihan nanti kita lihat saja gitu ya jadi, kami tidak perlu merespon terlalu jauh lah nanti kita lihat saja gak usah terlalu bergemburkan, gak begitu penting menurut kami tapi, yang pasti kami saat ini adalah tim kuasa dari Donato memiliki peran penting untuk mengawal proses masalah donasi ini begitu bang, tapi terkait Farhat juga bilang untuk dari tim kuasa pun Donato itu tidak perlu ikut campur soal masalah donasinya Agus gitu bang itu gimana bang? mengingatkan maksudnya sebenarnya sumber dari awalnya itu kan dari Donato ya kalau kita bisa tarik ke belakang gitu ya bang ya jadi kami malah jadi berpikir apa ya berpikir ini ada sesuatu hal yang tidak rajin disampaikan oleh seorang kuasa hukum secara terbuka persoalan yang disampaikan oleh yang bersangkutan ini adalah persoalan yang gak penting dibahas saya gak tahu apa yang mau dibahas coba saya mau tanya apa yang mau dibahas yang lebih penting sederhana kan pertanyaannya apa coba iya intinya maksudnya jangan gak perlu ikut campur soal masalah donasinya iya itu sesederhana kan iya gak usah ikut campur kenapa dia gak tahu bahwasannya uang yang sampai kepada Agus itu adalah uang donatur apa maksudnya sesederhana itu saja dibikin pelik dibikin sulit susah kita ya dalam menangani proses-proses persoalan seperti ini saya pikir terlalu jauh ikut saja prosesnya ada donatur ada teknologi sebagai penggalang dana ada Agus sebagai penerima donasi dasarnya apa yang bersangkutan menyatakan gak perlu ikut campur sampai kandung dasarnya baru kita bisa jawab dasarnya gak ada kalau kita ada dasarnya dasar kita adalah sebagai donatur atau mewakili donatur dimana persoalan ini sebelumnya kita gak mau tahu mau bagaimana proses uang itu karena kita sudah merasa digunasikan tapi karena ini ditarik kembali oleh Novi dianggap ada penyalahgunaan uang yang tidak sesuai amanah lah pemilih uang perlu dong tahu kok bisa begitu kok bisa jadi seperti ini jadi kalau dibilang gak perlu tahu atau gak usah urut campur saya sedang tidak mencampuri dia gitu ya saya gak mencampuri dia saya sedang mencampuri donasinya donasinya ini kan untuk Agus donasinya ini dari donatur nah donasinya ini sekarang ada di teknologi gitu kemarin kita sih sudah puji yang bersangkutan tahu berdamai tapi kalau muncul lagi statement seperti ini ini gak paham saya sebenarnya komitmennya seperti apa sih ada kepentingan apa sih sebenarnya dalam persoalan ini ha? ini aduh saya bingung ya seorang kuasa hukum yang harusnya menjadi teladan di dalam memberikan penjelasan tentang terkait sebuah persoalan hukum jangan memberikan persoalan penjelasan yang memiliki taksir jelaskan aja sih itu sih kalau menurut saya bang tapi terkait dia bilang maksudnya silahkan aja tunjuk pengacara dan buat surat kuasa bugatan orang perorangan nih soal masalah donasi gitu akan kita harap di pengadilan itu kan kata-kata itu kan mungkin sedikit memancing ya bang ya maksudnya apakah akan ada tindakan yang bisa dikatakan tuh yang dikatakan maksudnya apakah akan ada tindakan dari tim kuasa pendonatur untuk memproses ini ke langkah hukum gitu bang mengingat dari statement dan kata-katanya pengacara FI benar iya jadi gini loh kalau kita fokus dengan topak perkaranya kita apa namanya sudah bersyukur kemajuannya membaik ke arah penyelesaian namun semakin hari kalau kita lihat FI ini kok semakin gak level gitu loh dengan kita ada aja hal-hal yang sifatnya semantik semantik yang dia sampaikan jadi tolonglah kalau memang mau jawab-menjawab di medsos jawab-menjawab di media sedikit berbobot lah gitu loh jangan 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 kita kasih pelajaran ke masyarakat di Indonesia ini yang kurang baik udahlah kau lawyer kita lawyer kita sama-sama tahu apa yang harus kita lakukan sebagai lawyer jadi tolong yang berbobot lah kalau mau pemerintah kemudian terkait dengan apa tadi gugatan masalah gugatan ya kan kita ini memang menunggu kita ini memang menunggu itu hasil dari rencana perdamaian kalian buat saya mau tahu apa sih yang kalian mau buat format itu bagaimana stansinya itu seperti apa perdamaian itu ya kan bukannya kita mau kita mau perpanjang atau kita mau berlalutan enggak kalau memang persoalan ini menjadi baik dengan perdamaian oke kita setuju gak akan kita lakukan gugatan itu namun sebaliknya ya apabila gugatan itu juga tidak mau menerasakan diri kita oh kita akan bagi dan perlu diingat ya kalian bilang donasi itu haknya Agus haknya Agus kau sekolah dimana kau sendiri yang bilang Novi itu menelenggarakan donasi tanpa izin ilegal nah terus kau mau bagi uang itu semuanya untuk Agus ya gak bisa lah hasil dari donasi itu juga ilegal bukan Agus yang berhak dan bukan semua buahnya yang berhak yang berhak itu majlis Hakim majlis Hakim siapa yang berhaknya paling berhak atas kegunaan dana itu selanjutnya apabila ada sisa dari hasil pengobatannya si Agus jadi jangan-jangan kita lari kemana-mana fokus ayo mau berlebat ayo kita tunggu kapan kita bisa ketemu mengapa itu kan di story itu kan bilang kan akun-akun kuasa hukum yang wakti dari link petisi kalian itu gak ada yang dilipas ya jadi ini menarik ya saya sudah melihat story itu di berbagai media ini yang perlu saya pertanyakan sebenarnya biar masyarakat juga dapat melihat seorang advokat itu terikat dengan yang namanya ofisium nebili atau pemangku amanat martabat yang mulia oke sini dulu nih kalau kita merasa sebagai seorang advokat pemangku ofisium nebili langkah-langkah kita atau apapun yang kita sampaikan di forum terbuka itu harus jadi telaga ini bahasanya ini saya coba bold dulu ya dia katakan hey oknum-oknum pengacara yang gak jelas ya bahasa gak jelas ini syarab dengan dugaan yang bersangkutan tidak menghargai dirinya sebagai seorang advokat mengeluarkan satu kalimat yang menjadikan orang lain harus mempersepsikan sekarang negatif gak jelas itu adalah bahasa yang tidak lazim saya sebagai seorang advokat gak pernah menggunakan bahasa itu kalau dia bilang gak jelas dia tanya dong apa dasar hukumnya anda menjadi kuasa donatu apabila kami tidak mampu menunjukkan kuasanya sesuai dengan yang diatur oleh pasal 1972 kawaberdata baru boleh dikatakan berarti kami adalah kuasa yang tidak jelas kami juga gak pernah mau tahu apakah yang bersangkutan ini sebenarnya apa ya seorang kuasa yang memiliki cara berpikir yang menurut hemat saya gak pantas untuk ditiru dugaan saya ini ya sehingga selalu mengeluarkan kalimat-kalimat yang menurut saya tidak lajim bagi seorang advokat seorang advokat itu harus jadi teladan dimanapun itu dia berbicara harus menjadi contoh yang baik terus kemudian ini selalu ya seakan-akan menjadi seorang pengacara pembela kaum lemah seakan-akan orang yang sudah apa namanya sudah mendidikasikan dirinya atau mewakafkan dirinya untuk berjuang keadilan orang lemah saya gak tahu ini ya ini pengacaranya ini dari LBH atau dari pengacara konvensional sih sobat-sobat saya pemahaman saya kalau misalnya dari LBH atau mungkin katakanlah ini pengacara-pengacara yang bekerja secara pro bono itu karena diatur dulu diatur juga itu ya di dalam undang-undang advokat itu ada yang mengajak pengacara pro bono untuk membantu kaum lemah yang gak memiliki kemampuan finansial harusnya ini kalau memang pembela kaum lemah ini lebih pantas sebenarnya harusnya misalnya katakanlah di LBH pro bono itu sehingga tidak ada profit di sana tapi kalau pengacara konvensional yang udah punya nama besar katanya pengacara hebat pengacara cerdas dugaan saya mungkin gak sih sebenarnya akan ikhlas leh dan batin biar Tuhan yang tahu lah ya untuk hal itu tapi terkait daripada persoalan yang sekarang ini gak usah lah menyerang-nyerang atau mengatakan pengacara-pengacara lain hei saudara FA hargai kita sebagai rekan sejawat saling menghargai profesi kita saling menjaga martabat profesi kita jangan saling menjele-jelekan jangan saling menyerang ya itu sih kalau menurut saya bang paling kan dari Agus kayak dari pihak NA sendiri kan kayak bersifuk uang yang dimasuk ke rekening Agus itu Agus milik Agus itu maksudnya kan itu juga uang dari banyaknya dorasi jadi gini ya yang bersangkutan mau ngomong apapun silahkan saja bebas nanti dibuktikan saja kan bukan kita lagi yang membuktikan ini sekarang kan sudah ada donatur itu berperan ya ada kuasanya juga nanti kalau dibugat ada polling juga gitu ya kalau memang merasa ya bahwasannya itu wang Agus jangan berkeluar-keluarlah di media ya ikutin aja nanti ada prosesnya kan kita ikuti dibilang pengacara gak jelas kita ikutin aja nanti yang gak jelas siapa kalau katanya itu uang Agus ya kita buktikan memang kemarin pengacaranya Brahim itu bilang uang Agus tapi uang itu sekarang kan masih ada di Novi seperti itu sih menurut saya ya makanya ada perdamaian dari pihak Agus dan di Novi juga apakah dari pihak pengacara dari Novi juga dikesertakan gak sih dengan pelajar yang perdamaian ini sendiri itu jadi yesterday is gone tomorrow is forever munculnya kita itu diawali dari deadlocknya mediasi yang dilakukan di dunia juang karena deadlock makanya kita muncul memberikan solusi alternatif polling antara lain polling terbuka tanggal nah entah kenapa kok tiba-tiba mau melakukan mediasi yang telah diajukan pada saat mediasi di gedung juang yang deadlock ya kan namun terhadap hal itu kita masih wetam oke silahkan lah silahkan kalau memang bisa dilakukan secara mediasi kita appreciate namun itu pesan saya cuma bagaimana format perdamaiannya bagaimana klausulan perdamaiannya ya kalau dia bilang sisa dana setelah digunakan untuk pengobatan Agus itu adalah dana milik Agus dan bisa digunakan sebaunya Agus ya kan nah dia sendiri kan yang melaporkan ke mensos bahwa kegiatan donasi yang dilakukan oleh penelenggara dan dan itu adalah ilegal harusnya dia sadar dong kalau itu nya juga ilegal berarti kan hasilnya juga ilegal terus dari mana dia itu bisa digunakan oleh Agus nah itu yang 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 saya jadi apa ya kok jadi gak ada aspek ya sama FI ini perdebatannya kosong gitu loh yang ada cuma nantang-nantangin orang aja ya kalau secara lisan kita sudah tidak lagi bisa berdebat secara argumentatif kita gak lagi bisa berdebat yaudahlah tindakanlah kita siap lah bolehlah dibukakan ring lah mohon kepada Om Hotman saya booking lah ring boleh kita fight aja lah karena secara lisan secara argumentatif gak bisa ini kayak Eva ini jajak bicara ini ini harus dengan tindakan ini ya saya tunggulah ke Om Hotman tolong di respon Om Hotman ya saya booking bang tapi dengan adanya statement dari bang Farah ini yang tadinya awalnya kan sudah ada etika untuk berdamai gitu kan setelah adanya statement itu malah makin jadi melebar kemana-mana gak sih bang mungkin seperti apa jadi gini ya saya coba tanggapi untuk yang ini ya pemahaman saya orang kalau memang tulus mau menyelesaikan masalah ada para pihak yang sudah memang harus ketemu titik damainya gak perlu banyak persyaratan lah ya ini kan persoalan klien yang bersangkutan dengan teknopi seorang wanita yang sudah menjadi lokomotor penggerak dengan agus yang penerima donasi atas pergerakan seorang wanita yang dimaksudkan teknopi kalau mau berdamai damai ini banyak persyaratan saya dengar gak boleh ada ini gak boleh ada itu apa ya saya pikir ini sebenarnya dia serius atau enggak sih gitu loh ya serius atau memang sengaja mau membuat lelucon ya gak fantas lah ya membuat lelucon dengan cara-cara yang seperti saat ini orang masyarakat Indonesia itu sedang menunggu keseriusan masalah ini seperti apa ini jangan mempertontonkan hal-hal yang menurut saya menjadi tidak ada ujungnya kita sudah sampaikan kok kemarin apresiasi kok ya bahwa saya terima kasih sudah mau membuka jalur damai tapi kalau kayak gini nih ya kan kita apa ya oh punya batas-batas penilaian tertentu juga ya makanya saya melihat situasi saat ini sebenarnya tidak ingin lagi untuk berdebat-debat khusus seperti ini karantos sudah ada penyampaiannya untuk berdamai sudah dilakukan saja lah kalau memang gak ada kepentingan ya kalau gak ada kepentingan berdamai saja gitu sih Bang, tapi terkait perdamaian itu nanti jika memang terjadi dan yang sesuai sama statement abang yang pertama itu ya yang kemarin kita ketemu itu berarti kalau memang nanti di dalam isi perdamaian itu gak sesuai sama apa yang diinginkan sama abang-abang akan melanjutkan ke bugatan itu ya Bang Ibrahim jadi gini ya makanya kenapa kita itu merasa agak unik nanti kalau kita bilang kayak bodi monopoli perdamaian itu kan ini dugaan saya jadi ekstrim yang bersama aku tadi jelas tahu ada donatur ada kuasa jadi bukan urusan nopis saja dengan urusan Agus donatur pemilik uang gitu loh ya saya kasih tahu nih donatur itu pemilik uang punya peran disitu yang baik karena donatur juga ingin mereka berdamai dengan baik nopis dengan Agus malah yang ada saya dengar kemarin atau saya lihat di video-video media segala macam nih ya biar masyarakat Indonesia tahu ini ada donatur yang sudah rela mendonasikan membantu Agus ya oleh karena adanya polling katanya donatur ini mau dilaporkan satu persatu mau dilaporkan ke polisi orang yang punya uang mau dilaporkan ke polisi ini belajar hukum dimana ya dasarnya apa yang mau dilaporkan saya baca itu kitab undang-undang hukum pidana itu apa ini yang mau dilaporkan KUHP yang dibaca dia sama dengan yang saya baca ya gitu loh ya hanya bedanya kalau kami ini sebagai kuasa donatur sangat menghargai segala ucapan yang kami sampaikan supaya tidak mencederai perasaan orang lain kami paham kami ini adalah seorang kuasa hukum yang gak boleh membuat kegaduhan ya gak boleh membuat penafsiran-penafsiran yang negatif sehingga masyarakat tidak teredukasi untuk membuat penilaian secara perspektif negatif ya jadi ini orang udah mau berdamai donatur juga mengharapkan ada perdamaian donatur katanya dalam hal ini mau dilaporkan ke polisi Pak Dodi deh saya gak tau deh ah udah lah ini saya bingung melihat kondisi tapi cara berpikirnya beliau sangat disayangkan ya gimana ya kalau buat saya silakan lah kita sama-sama sekolah hukum yang sama hukum yang dipelajari juga sama hukum Indonesia kompositif jadi silakan lah makanya kalau saya kalau memang sudah tidak lagi bisa menanggapi persoalan ini dengan argumentasi atau kontrol argumentasi makanya sudah tapi kan tidak bisa disesakan dengan nanggap tindakan lah sudah lah saya tunggu lah tindakannya apalah mungkin itu ajalah dari saya tapi kalau dalam perdamaian itu tapi tidak diikusertakan bagian apa penyaturan atau kayak ada polling apalagi polling itu kami gak juga ngotok minta disertakan kok kami cuma mau tau apa isinya kalau semuanya apa isinya berdamai ini seperti apa tapi kalau dari hasil damai itu dan hasil polling tidak sesuai untuk angus itu gimana Pak nah yaitu dia makanya ini kan sudah sudah menjadi apa namanya bola panas ini uang ini sudah menjadi bola panas kami masih berharap ini bisa selesai secara perdata jangan sampai jadi masuk ke pidana akhirnya dana ini disita dilampas oleh negara yang akhirnya juga bermanfaat untuk korban-korban yang lain karena ini kalau sudah masuk ke pidana ini akan dirampas oleh negara kami berharap selesai secara perdata ayo selesai ya karena menseranya sudah jelas nah kalau ini secara pidana coba apa masih ada donatur-donatur yang nantinya akan memberikan donasinya untuk korban-korban yang lainnya Indonesia ini luas loh 280 juta jiwa loh yang hidup di Indonesia pemerintah ini tak mampu menyelesaikan person-person seperti ini tanpa dibantu oleh penggiat-penggiat kemanusiaan penggiat-penggiat moral jadi tolong jangan dirusak amanah ke donatur itu yang terpenting itu buat saya itu jadi kalau sampai itu tercoreng tidak ada lagi belief dari donatur untuk memberikan donasinya kepada kubat-kubat lainnya selanjutnya nanti waduh kacau nanti ya jadi mohon bisa diselesaikan lah masalah itu terkait pollingnya itu sendiri mungkin terakhirnya jangka waktunya kapan? ya justru itu sekarang ini kami menunggu kita wait and see ayo kapan sih mau dilaksanakan perdamaiannya kita masih menunggu itu bagaimana sih formatnya bagaimana sih poin-poinnya kita masih menunggu itu kalau itu sudah terjadi dan tidak memenuhi rasa keadilan kami kami akan lakukan dan gak perlu gak perlu 8000 dia udah sampaikan kok FH tau cukup 1-2 orang yang mengugat kalau perlu 8000 artinya apa 1 orang pun kita mengajukan sebagai donatur mengajukan kok itu bisa namun kami mencimbal bahwa persoalan itu tidak jangan membuat semakin kacau ayo kita koordinasi ayo kita buat tempat ini bersama-sama kita buat masyarakat ini bersama-sama gitu loh jadi ya lebih kepada keteraturan agar hukum acaranya bisa berjalan dengan baik ini ini kami ya kami melihat persoalan yang sangat sederhana ini semakin hari itu dibikin semakin jelimet ya semakin jelimet kemana-mana gitu ya boleh dipahami secara sederhana uang sekarang ada di teknopi uang yang diserahkan oleh donatur memungkinkan gak donatur minta kepada teknopi untuk tidak diserahkan ke sana suruh dia jawab sendiri dalam hatinya donatur memungkinkan gak untuk meminta itu kembali uang atau diserahkan kepada yang lain kalau itu diminta apa dasarnya dia mau ngelaporin coba saya mau lihat dia mau ngelaporin apa yang punya uang loh yang punya uang itu donatur itu bukan uang Agus bukan uang Agus itu itu uang donatur diserahkan akibat untuk membantu tapi kalau disalah gunakan dia wajar kecewa gitu ya nanti biar dipelajari deh sama tim pengacaran si Agus itu ya tapi kan kata Bang Farah tentunya itu wawancar eti bang kenapa? wawancar eti wawancar eti sudah lah saya anggap kalau dia bilang kemarin kita unjung-unjung itu unjung-unjung juga itu saya anggap gitu jadi jadi kalau ada jemaah masjid memberikan sumbangan ke dalam calengan kemudian terus kalau calengan itu diselewengkan terus jemaahnya terus diem aja ya eh ini jaman keng z lho mereka tahu kemana uang itu dipergunakan jadi gak bisa sekarang ini ini apa namanya setelah memberikan donasi terus udah say goodbye tapi seperti itu ini harus penggunaannya harus jelas intinya di situ lah intinya di penggunaan ya jadi kalau penggunaan ini oke oke kamu merasakan dengan para donatur itu oke fine gak usah khawatir kalau kurang dia pengobatannya terus kami siap menggerakkan donatur untuk memberikan donasi lagi nah persoalannya kan kalau ini tersisa ini kelebihan dana ini yang sebaik-baiknya lah digunakan kepada korban yang membutuhkan yang lainnya masih banyak korban-korban bencana alam korban-korban yang lain memangnya jadi pembela kaum lemah itu yang lemah cuma angus aja di Indonesia banyak orang-orang lemah kalau yang lemah definisi lemahnya itu cuma angus ya silahkan aja bang berarti untuk sekarang hasil yang polling yang itu sendiri untuk sementara berarti lebihnya kemana angka-angka lebih banyaknya itu kemana itu lebih banyak dikembalikan kepada orang yang lain yang lebih butuhkan ya itu itu lebih banyak abang mungkin sedikit lagi total keseluruhan polling itu boleh berapa sih bang jumlahnya boleh sedikit saya sampaikan informasi yang belum disebar ruaskan jadi dalam pembicaraan perdamaian antara penduduknya keseluruhan penduduknya atau masi memang juga tersinggunglah masalah donasi ya kan setelah gredar kabar akan ada perdamaian itu yang namanya aplikasi itu sedikit melambat bahkan bisa dikatakan sangat melambat jadi sampai hari ini masih berkisar 1.500 donatur tidak bertambah setelah ada informasi akan dilaksanakannya pertama itu karena jujur aja dari message dari telepon para donaturper kami mereka gak rela kalau uang ini sebenarnya diserahkan kepada terakhir bang mungkin dari bang Dodi bang Karisman ada pesan gak untuk bang ekma sendiri punya pesan gak mungkin bang Dodi kalau saya mau bisa tunggu aja undangannya dari ya tunggu om kalau saya sih hanya berpikir saya hanya menyampaikan seperti ini kita ini sebagai sesama kuasa hukum tidak punya persoalan pribadi ya harus profesional lah kita ini ditonton oleh masyarakat Indonesia ya kalau memang saudara merasa merasa sebagai seorang pengacara yang memiliki jam terbang tinggi silahkan saudara menunjukkan satu integritas yang baik ini pesan saya kepada saudara FA agar kita sesama rekan sejawat lebih mengedepankan rasa saling menghargai dan rasa saling menghormati jangan sampai kita mempertonton saling menyerang saudara bisa menyerang kita dengan cara saudara kalau saya mau ikuti lebih parah dari cara saudara saya bisa serang saudara juga tapi saya gak lakukan kita pengacara cerdas itu aja ya oke oke